menggunakan bahasa Indonesia saja ya, Pak Lukman, walaupun ini slide saya mayoritas berbahasa Inggris, tapi saya selipkan juga 1-2 slide berbahasa Indonesia siap, siap baik, terima kasih jadi sudah dikenalkan tadi, saya sekarang mengajar di Monash University Indonesia dengan program Master of Public Health dan kebetulan kemarin siang ini saya appointed untuk menjadi program coordinator untuk Master of Public Health di Monash University, jadi nanti mungkin kedepannya harapannya bisa walaupun di UNES juga ada S2, S3 tapi kalau ada yang mau merasakan international exposure, karena kami kurikulumnya langsung dari Monash Australia dan juga nanti ada beberapa pengajar yang memang dari luar negeri, monggo bisa kemudian mendaftar Master of Public Health di Monash University Indonesia jadi tadi sudah disampaikan mungkin yang perlu saya highlight adalah bahwasannya saya memang lebih banyak riset di epidemiologi penyakit menular khususnya malaria, sekarang COVID-19 dan juga beberapa penyakit negatif tropical diseases dengan fokus tadi memanfaatkan data surveillance yang sudah ada, kemudian melakukan analisis spasial epidemiologi dan juga riset di bidang imuno-epidemiologi menggunakan teknik-teknik imunologi untuk kemudian datanya digunakan untuk mempelajari epidemiologi penyakit saya mengajar course coordinator untuk introductory biostatistik kemudian metode riset kuantitatif dan juga infectious disease epidemiology and prevention dan epidemiologi secara general jadi saya akan mencoba bagi beberapa diskusi hari ini menjadi beberapa bagian yang pertama mungkin refreshing saja terkait dengan definisi dan kemudian peran dari epidemiologi kemudian masuk ke metodologi epidemiologi itu seperti apa riset-risetnya kemudian nanti di bagian analitik epidemiologi akan saya perdalam sedikit terkait dengan retrospective cohort bedanya dengan retrospective cohort itu seperti apa dan juga bedanya dengan case control itu seperti apa karena seringkali juga kita bingung membedakan antara retrospective cohort dengan kasus control kemudian akan saya berikan contoh terkait dengan retrospective cohort yang sudah kami kerjakan dan publikasi kemudian bagaimana tantangan-tantangan yang kami hadapi ketika melakukan penelitian dengan data sekunder bagaimana kemudian missing data struktur data yang tidak didesain untuk riset dan sebagainya kemudian akan saya akhiri dengan memberikan ringkasan terkait dengan poin-poin diskusi pada hari ini ini saya taruh foto saya kira mayoritas dari teman-teman sudah tahu siapa itu Jon Snow tapi beberapa kali ketika saya memberikan kuliah terutama bagi peserta yang bukan orang public health atau bukan epidemiologi Jon Snow ini dikiranya Jon Snow yang winter is coming Jon Snow yang di film apa judulnya? Game of Thrones tapi sebenarnya Jon Snow ini adalah kita tahu adalah bapak epidemiologi kenapa saya taruh ini ini foto yang saya ambil ketika saya dulu berkesempatan S3 di London jadi ini adalah di lokasi di mana pompa air yang sangat terkenal bersejarah dulu di mana Jon Snow seorang aslinya anestesiolog yang kemudian melakukan penelitian door to door menghampiri rumah-rumah orang kemudian mendata orang-orang yang sakit apa saja kejalannya apa sumber air minumnya dan seterusnya sampai kemudian dia menggunakan statistik dan juga pemetaan sederhana yang dia gambar saat itu sehingga kemudian dia menyimpulkan bahwasannya pada saat itu outbreak cholera itu adalah disebabkan ditularkan melalui air jadi dia yang menemukan juga bahwasannya cholera itu adalah penyakit yang menular dari air sehingga langkah public health yang dilakukan saat itu adalah dengan mengambil handle dari pompa ini jadi itu kalau dilihat pompa yang hitam ini masih ada di situ tapi ini refleka yang aslinya sudah ada di museum dan di belakangnya dibuat sebuah cafe John Snow Cafe sampai saat ini ada society yang namanya John Snow Society jadi kalau ada yang tertarik untuk belajar sejarah epidemiologi dan sebagainya itu bisa googling nanti John Snow Society dan bisa bergabung jadi epidemiologi sering saya sampaikan bahwasannya kita epidemiologi itu bekerja seringkali ya kurang lebih seperti detektif lah ya epidemiologi berusaha untuk mencari tahu mengapa dan bagaimana sebuah kejadian tidak hanya penyakit tapi sebuah kejadian terkait dengan kesehatan itu bisa terjadi bisa jadi itu penyakit bisa jadi itu kematian keracunan dan sebagainya ataupun kecelakaan dan sebagainya ini hanya sedikit contoh untuk men-trigger cara berpikir bagaimana sih cara berpikir seorang yang belajar epidemiologi atau epidemiologi itu disini kita bisa lihat saya ambil table dari bukunya buku esensial epidemiologi dari web web and bain dikeluarkan di Australia dimana contoh studi kasusnya adalah ketika epidemiolog kita sebagai epidemiolog orang yang pelajari epidemiologi disajikan data seperti ini terkait dengan sebuah kasus keracunan makanan lalu bagaimana sih sebenarnya cara kita berpikir apa sih penyebab dari keracuran makanan ini kalau kita lihat dari datanya mungkin sebagian orang akan berpikir apalagi yang tidak belajar epidemiologi oh kemungkinan penyebabnya adalah ini potato rice kentang goreng karena kalau kita lihat jumlah orang yang sakit dan memakan kentang goreng itu paling banyak ada 184 orang tapi ini kok ada yang tidak makan potato rice tapi juga ada yang sakit 46 orang apakah ini cukup datanya seperti ini untuk kita menyimpulkan yang mana yang kemudian menjadi penyebab yang paling mungkin menimbulkan keracunan makanan tidak sampai disitu maka epidemiolog harus kemudian melakukan perhitungan perhitungan sederhana tidak bisa membandingkan absolute number atau angka mutlak maka disini kita bisa lihat di dalam epidemiologi ada yang istilah attack rate ini sebenarnya sama saja dengan incidence rate atau insidensi namun istilah attack rate dipakai apabila kita menyajikan data dalam konteks terjadinya kejadian luar biasa outbreak epidemic atau pandemic jadi disebut sebagai attack rate simply definisinya adalah apa namanya persentase misalnya disini persentase dari orang yang makan setiap setiap penyakit ini setiap makanan ini yang kemudian sakit contohnya disini setelah kita hitung persensasenya ternyata potato fries itu ternyata attack rate-nya hanya 44% jadi hanya 44% orang yang makan potato fries yang kemudian sakit tapi ketika kita lihat cold chicken ternyata 77% secara presentase 77% yang makan cold chicken itu ternyata kemudian menjadi sakit namun kemudian pertanyaannya lagi apakah cukup dengan data seperti ini ternyata tidak sampai disitu saja kita juga butuh menghitung yang namanya relative risk dimana kita membandingkan persentase orang yang memakan cold chicken yang kemudian menjadi sakit dibandingkan dengan orang yang tidak memakan cold chicken yang kemudian menjadi sakit jadi perbandingannya adalah 77% dibandingkan 20% sehingga kita dapatkan angka yang kita sebut relative risk 3,8 jadi disini kita bisa simpulkan bahwasannya orang yang memakan cold chicken itu 4 kali lipat risikonya untuk kemudian keracunan makanan dibandingkan orang yang tidak memakan tentu yang lain juga punya risiko namun kalau kita diminta untuk mencari sumber dari penular sorry dari keracunan ini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya si cold chicken ini memakan cold chicken ini adalah penyebab keracunan makanan yang paling mungkin dari berbagai jenis makanan yang dikonsumsi tadi jadi dari situ kita ingatkan kembali bahwasannya definisi epidemiologi itu memang berkembang dulu di awal-awal epidemiologi hanya dikaitkan dengan epidemic jadi epidemic maka dulu keahlian epidemiolog sebatas didefinisikan sebatas sebagai ahli dalam bidang epidemic namun kemudian seiring dengan waktu maka permasalahan kesehatan berkembang sehingga saya ambil definisi terakhir ini dari portal 2008 mendefinisikan bahwasannya kemudian epidemiologi itu adalah studi atau bidang ilmu yang mempelajari distribusi dari determinans dari health related state atau defense jadi distribusi dan determinans dari suatu masalah kesehatan tidak hanya penyakit menular tidak hanya penyakit tidak menular bisa juga kejadian kesehatan seperti tadi injury misalnya kecelakaan atau sekarang malnutrisi misalnya seperti itu dan ilmu ini kemudian digunakan hasil dari kajiannya untuk kepentingan mengendalikan dan mengurangi masalah kesehatan tersebut ini saya kira teman-teman sudah paham betul bahwasannya epidemiologi itu kemudian menjadi lebih luas perannya banyak sekali tidak hanya untuk mengetahui sebab-akibat penyebab dari suatu masalah kesehatan sebarangnya seperti apa dan sebagainya tapi juga berfungsi untuk mengevaluasi program atau langkah-langkah preventif dan maupun treatment yang sudah ada ataupun yang baru akan diujikan di masyarakat untuk kemudian digunakan kepentingan membuat evidence-based policy kita akan masuk ke jenis epidemiologi kalau dilihat dari desain studinya maka dibagi menjadi dua ini sebelah kanan yang pertama deskriptif epidemiologi dimana sebatas kepada menggambarkan saja frekuensi dari sebuah masalah kesehatan kita biasa sebut otw berdasarkan orang tempat waktu sebatas bagaimana distribusi suatu masalah kesehatan berdasarkan variable orang bisa umur bisa jenis kelamin atau kondisi tertentu kemudian tempat bisa kejepaten kecamatan dan sebagainya dan juga waktu bisa hitungan jam bisa hitungan hari tahun dan seterusnya kemudian kalau dilihat dari segi berikutnya dari desain berikutnya kita juga menggolongkan epidemiologi menjadi analitik epidemiologi dimana dalam analitik epidemiologi itu skopnya lebih luas tidak hanya sampai menggambarkan distribusi tapi juga menguji kausalitas mencari penyebab atau faktor risiko dari suatu masalah kesehatan kemudian menguji hipotesis dan juga memvalidasi berbagai macam metode epidemiologi sedikit terkait dengan deskripti epidemiologi tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwasannya terbatas kepada menjawab pertanyaan siapa 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 yang kena masalah ini apa masalahnya seberapa besar masalahnya dimana dan kapan tidak dapat kemudian menjawab pertanyaan mengapanya kenapa suatu permasalahan kesehatan itu terjadi tapi deskripti epidemiologi juga bisa cukup kuat untuk kemudian dilakukan dalam studi-studi suatu masalah-masalah kesehatan yang sifatnya baru yang sedikit sekali yang kita baru tahu misalnya covid kalau kita ingat zaman covid baru masuk di awal-awal kan studi kasus case tadi yang menggambarkan lima kasus saja menjelaskan what who where and when saja itu kemudian bisa menjadi sebuah hasil riset yang impactful yang sangat berguna untuk kemudian pencegahan deteksi dini termasuk juga kaitannya dengan bagaimana kemudian keparahannya bisa menghasilkan sebuah riset yang impactful bukan hanya untuk kemudian bisa dipublikasi di jurnal yang yang impactnya tinggi tapi juga bermanfaat bagi praktik klinis dan kesehatan masyarakat jadi dari situ kemudian bisa dibuat hipotesis yang kemudian untuk diuji dalam disebut disini formal analytics studies atau analytic epidemiology nanti saya akan masuk ke retrospective cohort prospective cohort dan juga case control dalam hal epidemiology sebelum kesana sebenarnya analytic epidemiology itu kan juga secara besar bagi dua yang pertama intervention study yang kedua observational study intervention study ini gampangannya contohnya adalah mungkin vaksin trial uji coba obat dimana kita sebagai peneliti secara aktif atau secara sengaja memberikan sebuah intervensi misalnya kelompok intervensi kita kasih obat A kemudian kelompok kontrol kita kasih obat yang sudah ada bukan placebo karena sekarang sudah tidak etis membelikan placebo itu juga dengan vaksin kelompok A dikasih vaksin kombinasi booster A misalnya CoronaVac 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 kemudian yang B dikasih CoronaVac CoronaVac AstraZeneca misalnya dan kita lihat bagaimana efektif ke depan dan kalau observational study kuncinya adalah kita tidak melakukan intervensi secara aktif kita simply observasi saja jadi kalau tadi saya bilang memberikan kombinasi vaksin yang berbeda kepada kelompok A dan B itu bisa masuk intervention study kemudian bisa menjawab pertanyaan vaksin efektif sebenarnya observational study juga bisa menjawab pertanyaan yang sama yaitu bagaimana efektifitas vaksin kombinasi A dibandingkan kombinasi B cuman caranya disini adalah kita sebagai peneliti tidak secara aktif memberikan itu kita simply misalnya menggunakan oh dinas kesehatan atau komen kas itu sudah mencatat orang-orang yang diberikan vaksin kombinasi A dan kombinasi B kemudian mereka juga melakukan pemeriksaan PCR misalnya melihat status covid mereka positif atau negatif maka kita bisa melakukan studi dengan observasional dengan menggunakan data sekunder kita melakukan data sekunder misalnya kita desain sorry masih kedengeran ya misalnya melakukan desain kasus kontrol dimana kita mengecek melihat catatan di misalkan NAR misalnya sekarang National All Record di sana ada data siapa saja yang PCR positif siapa saja yang negatif dari situ kita berangkat kita bisa melompokkan oke yang PCR positif adalah kasus yang PCR negatif adalah kontrol kemudian kita ingin lihat paparannya sebelumnya apakah bagaimana status vaksinasinya kombinasi boosternya seperti apa kalau dia sudah booster kemudian kita bisa gunakan NIK mungkin untuk link dengan data yang ada di vaksin registry atau registry vaksinnya dengan begitu kemudian kita bisa menjawab pertanyaan vaksin efektiveness jadi tanpa melakukan interventional study kita bisa juga menjawab pertanyaan vaksin efektiveness atau pertanyaan yang sama jadi secara garis besar observational study itu kita sama-sama tahu ada tiga profesional cohort dan case control saya akan fokus untuk menjelaskan terkait dengan cohort terutama nanti yang retrospective bagaimana itu berbeda dengan prospective yang pertama kita tentu sama-sama tahu bahwasannya cohort itu bisa didefinisikan sebagai sesuatu kalau di program KIA cohort kan ada istilah cohort juga kelompok sebuah kelompok kalau dulu mungkin ada yang mendefinisikan cohort itu sebagai masalah-masalah adalah sebuah grup tentara cohort of army sebuah populasi jadi kalau kita lihat disini desain cohort yang prospektif itu dimulai dari kita mendefinisikan siapa populasi atau cohort yang akan kita pelajari misalnya disini kita mendefinisikan semua sivitas akademik di UNES sebagai populasinya kemudian kita ingin menguji misalnya apa yang gampang mungkin vaksin saja kita ingin melihat kemudian berapa orang yang kita mengingin melompokkan menjadi dua ini menjadi dua ini adalah kelompok dosen dan mahasiswa yang kemudian sudah divaksin booster tiga kali kemudian ini adalah kelompok dosen dan mahasiswa UNES yang sudah divaksin tapi hanya dua kali belum booster misalnya seperti itu nah ini kita ikuti ke depan kita pantau apakah kemudian dari kedua kelompok ini ada yang kemudian mengalami tanda dari gejala covid lalu kemudian kita tes PCR orang-orang ini berapa persen yang positif PCR berapa persen yang negatif itu juga dengan yang dosen dan mahasiswa yang belum booster nah dari sini kemudian kita bandingkan persentase insidensi covid 19 nya pada kelompok yang sudah booster dibandingkan dengan insidensi covid 19 pada kelompok yang belum booster nah nanti kemudian kita bandingkan seperti pada contoh attack rate tadi ya kita bisa menghitung relatif risk berapa sih RR nya dari situ kita bisa hitung kemudian kalau mau vaksin efektifness dengan hitung 1 minus OR 100% seperti itu nah ini jadi arahnya jelas ya mulainya dari sini dari awal kemudian kita maju secara waktu maju ke depan prospektif kemudian kita juga mencari outcome secara prospektif maju ke depan ini kata kuncinya gini ya mengikuti orang ke depan overtime dari waktu ke waktu untuk melihat apa yang terjadi dengan orang ini kemudian membandingkan kejadiannya pada kelompok tersebut kelebihan cohort study dia adalah termasuk di center bike dalam observational study untuk menentukan insidensi insidensi itu kan kasus baru kasus baru kejadian kesehatan baru bisa kematian bisa sakit bisa kecelakaan dan juga bisa digunakan paling baik untuk mempelajari perjalanan penyakit outcome yang dikeliti karena dengan mengikuti sebuah kelompok cohort ke depan misalnya kita mengikuti kelompok ini 5 tahun kita bisa melihat dengan kelompok karakteristik tertentu itu butuh waktu berapa lama misalnya untuk dia kemudian menjadi sama resikonya orang yang dibooster atau tidak dibooster kemudian menjadi resiko yang sama akan ada waktu dimana nanti booster itu kemudian menjadi tidak efektif lagi ketika dibandingkan kelompok yang dibooster dengan tidak bester dibooster karena ini kaitannya dengan imunologi waning waning of protection jadi kan antibody kita itu kan naik dengan waktu tapi juga akan turun akan ada suatu masa dimana kemudian level antibody orang yang dibooster dan tidak dibooster itu akan menjadi sama sehingga resiko mereka kemudian untuk terinfeksi lagi oleh covid atau dirawat inap karena covid itu akan menjadi sama nah seberapa lama itu durasi proteksinya itu itu juga bisa dipelajari dengan sangat baik dengan menggunakan prospektif cohort design jadi kita bisa mempelajari waktu perjalanan alamiah dari level proteksi si vaksin ini atau perjalanan alamiah dari orang kena covid sampai dia misalnya meninggal itu berapa sih rata-rata waktunya dan sebagainya banyak yang bisa dijawabkan kemudian design ini juga terbaik untuk melihat dinamika hubungan antara paparan dengan outcome secara temporal karena kita bisa mengetahui bahwasannya tadi suatu paparan memang mendahului suatu kejadian kemudian pilihan terbaik meneliti kasus yang bersifat fatal dan progresif betul karena sifatnya kan sangat cepat jadi penyakit-penyakit yang sifatnya sangat fatal dan sangat cepat progresnya untuk menjadi meninggal itu design terbaiknya adalah memang cohort dapat digunakan untuk meneliti beberapa outcome sekaligus betul jadi ketika kita mengikuti orang yang sudah divaksin dengan yang tidak divaksin yang sudah booster dengan yang tidak booster kita bisa mengamati beberapa outcome dalam sekaligus outcome-nya bisa jadi apakah orang itu kemudian bergejala atau tidak kemudian apakah orang itu positif PCR atau tidak apakah kemudian orang itu masuk rumah sakit atau tidak apakah orang itu kemudian meninggal atau tidak jadi banyak yang bisa dilihat kalau dilanjutkan apakah kemudian menjadi long covid atau tidak kemudian karena pengamatan dilakukan secara kontinu dan longitudinal maka memiliki kekuatan untuk memiliki berbagai masalah sehat baru ini mungkin contohnya saya punya contohnya contohnya adalah cohort-cohort yang sifatnya besar dulu misalnya cohort dokter yang rokok jadi kan ketika di follow up selama 20 tahun 30 tahun kemudian kita jadi tahu ternyata rokok itu bisa mengingkatkan risiko apa saja selain angker paru dan seterusnya jadi ketika mengikuti kelompok yang sama dalam jangka waktu yang panjang maka kita bisa mengamati kejadian-kejadian penyakit baru yang diakibatkan oleh suatu paparan kekurangannya tentu memerlukan waktu yang lama biayanya tentu mahal kompleks juga tidak praktis untuk meneliti penyakit yang jarang betul ketika suatu penyakit misalnya insidensinya 1 per 10 ribu maka kita meng-follow up 10 ribu orang untuk menemukan satu yang sakit maka itu menjadi suatu hal yang tidak praktis maka di dalam kondisi seperti itu lebih praktis menggunakan kasus kontrol karena kita memulainya dari mencari orang yang sudah sakit dan mencari pembandingnya kemudian juga ada ancaman lost to follow up ini klasik karena kita mengikuti orang dalam jangka waktu yang panjang bisa jadi orang berpindah tempat orang berubah pikiran mengundurkan diri dari studi orang yang meninggal mereka ganti kontak sehingga kita bisa menghubungi kemudian apa sih yang diukur dari kohot perspektif itu tadi yang bisa diukur adalah insidensi kemudian dibandingkan insidensinya pada kelompok terpapar dengan tidak terpapar sehingga didapatkan relative risk kalau kita punya variable waktu maka kita bisa menghitung kemudian yang namanya incidence rate percent time-nya berapa juga kita juga bisa simply mengukur odds ratio tanpa harus mengukur relative risk pertama untuk kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak terlalu peduli dengan variable waktunya jadi cukup kita bisa menghitung odds ratio lalu apa bedanya dengan kohot perspektif ini kemarin saya sempat diskusi juga dengan Pak Lukman mungkin saya kurang clear ketika menjawab di WA jadi sebenarnya bedanya adalah kita jadi observasinya ini kohotnya ini observasi ini waktu ini sudah terjadi jadi tadi ada sekelompok tadi dosen dan mahasiswa kemudian ada kelompok yang divaksinasi dan juga yang dibuster dan tidak dibuster kemudian sudah terjadi outcome-nya ada yang positif ada yang negatif ada yang dirout in apa yang tidak dirout in bedanya adalah kita mulai dari sini tapi karena hal-hal itu terdokumentasi dengan baik ada datanya sekunder ada dokumennya ada source dokumennya ada source datanya maka kita kemudian bisa melakukan seperti kohot perspektif tapi dengan melihat catatan saja jadi kita kembali ke waktu sebelumnya kita mulainya di sini secara waktu tapi kemudian kita seperti melakukan kohot perspektif tapi hanya dilakukannya dengan sesuatu yang sudah terjadi yang sudah tercatat sehingga outcome measure pada kohot perspektif juga sama dengan kohot perspektif selama datanya lengkap ada data waktu maka kita bisa kita bisa menghukum incidence rate relative risk kita bisa membuat survival graph Nelson Allen Cox regressi dan sebagainya itu sama hanya bedanya adalah kita memulainya di sini ketika eventnya itu sudah terjadi outcomenya sudah terjadi lalu kita telusuri balik dokumennya kemudian dari sini kita lihat lagi ke depan jadi jelas cukup jelas bedanya dengan kasus kontrol kalau kasus kontrol kita mendefinisikan populasinya dari sini misalnya definisi dari populasinya adalah saya akan mendefinisikan misalnya dengan sifitas akademik UNES yang memiliki gejala seperti COVID misalnya batuk pilek atau demam saya nemukan seribu orang lalu saya lihat apakah mereka ini pernah tes PCR atau belum kalau mereka sudah pernah tes PCR atau saya bisa melakukan saat ini juga jadi orang-orang yang punya gejala ini saya tes PCR semuanya lalu saya kelompokkan yang positif PCR menjadi kasus yang negatif PCR menjadi kontrol kemudian saya tanyakan ke belakang riwayatnya apakah dulu bapak ibu mahasiswa pernah di booster atau tidak jika dia di booster maka dia expose jika tidak di booster maka dia not expose itu pula dengan orang-orang yang bergejala tapi kemudian PCR yang negatif ditanyakan apakah pernah di booster atau tidak dari sini clear sebenarnya bedanya karena mulainya beda kemudian cara mengkategorikan kasus dan kontrolnya juga sangat berbeda kemudian kita mengandalkan recall pertanyaan ke belakang atau juga bisa jadi dengan melihat dokumen kalau ada saya masuk sebentar saya saya masuk ke contoh retrospective cohort study yang kami lakukan sebenarnya selama COVID kami melakukan beberapa retrospective cohort study yang pertama dulu adalah termasuk yang pertama publikasi terkait klinikal karakteristik dan mortalitas COVID-19 di Jakarta nanti bisa dilihat papernya ada di Lancet Regional Health Western Pacific ini adalah yang lebih baru di mana kami juga melakukan retrospective cohort dengan memanfaatkan data individual data sekunder yang tercatat di Dinas Kesehatan DKI Jakarta bentuknya dalam data hasil PE penyidikan epidemiologi kemudian kami linkkan dengan berbagai macam sumber data sekunder lainnya saya akan hasil lihat jadi tujuan dari studi yang kami lakukan ini adalah ingin melihat faktor risiko di level individu jadi faktor risiko yang melepak pada orangnya kemudian faktor risiko di level komunitas dalam hal ini kami lihat di level kecamatan jadi karakteristik kecamatan itu apa sih dan juga faktor yang berada pada pelayanan kesehatan apa sih faktor pada pelayanan kesehatan di level kecamatan yang kemudian mempengaruhi kerentanan individu untuk meninggal karena COVID-19 di DKI Jakarta selama 18 bulan pertama nah balik lagi ke design retrospective jadi pada saat ini kami melakukan studi ini per Agustus 2021 kami dihadapkan dengan data sebanyak 842.646 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi secara PCR di DKI Jakarta kemudian dari sini kami identifikasi kami ingin fokus di DKI Jakarta karena ingat tadi kami ingin menguji faktor rentanan komunitasnya juga jadi yang di luar DKI Jakarta kami keluarkan ada 126.000 yang di luar DKI Jakarta dan ini sudah ada lagi dari sini sudah ada yang missing ada 7.000 yang missing alamatnya jadi kami keluarkan dari studi ini kemudian kami temukan 700.000 orang di DKI Jakarta yang positif kemudian kami lihat ke depan tetap jadi kita kembali ini semua datanya sudah ada sudah terjadi eventnya sudah terjadi meninggal tidak meninggal sudah terjadi jadi kami kembali ke belakang melihat dari total kasus ini berapa kemudian yang mana sih pointer saya kok hilang berapa kemudian yang sampai pada outcome meninggal dan berapa yang sembuh dari 705.503 orang yang ada yang tercatat yang sudah sampai pada outcome yang definitif yaitu meninggal sampai atau sembuh itu kemudian kami lihat lagi karakteristiknya dulu di awal seperti apa jadi karakteristiknya seperti umur ini kan umur ini kan tidak kemudian berubah dengan cepat kemudian bisnis kelamin juga tidak berubah jadi hal-hal yang sifatnya fix gitu ya kemudian kita lihat tanggal tanggal dia didiagnosa tanggal dia minggal dan sebagainya jadi mudah-mudahan cukup jelas alurnya kita identifikasi adalah 842 orang 1000 orang yang positif kemudian kita ikuti ke depan bagaimana kemudian outcome-nya meninggal versus tidak meninggal kemudian kita lihat exposure-nya dalam hal ini adalah umur jenis kelamin kemudian kondisi klinis dan juga kondisi komorbiditas sehingga kemudian outcome measure-nya adalah kalau ingat tadi outcome measure yang bisa dilakukan dari cohort retrospective adalah berupa insidensi jadi dalam hal ini adalah insidensi kematian jadi mortality mortality rate-nya dalam hal ini adalah kami menemukan ada 10.197 kalau dipresentasikan presentasikan maka ada 1,5% orang yang positif COVID-19 DKI Jakarta yang kemudian setelah diikuti kemudian menjadi meninggal saya akan cepat saja disini kemudian kami lihat secara deskriptif deskriptif epidemiologi outcome-nya itu apakah bervariasi berdasarkan kelompok umur atau tidak jadi kita bisa lihat disini bahwasannya memang 76% dari kematian itu berada pada kelompok umur 50 tahun ke atas tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya kejadian kematian itu terjadi di semua kelompok umur walaupun kecil tapi tetap mereka itu meninggal dan itu adalah suatu hal yang signifikan karena fatal kemudian kami lihat berdasarkan tempat outcome-nya lagi-lagi outcome-nya tadi kematian itu mortality-nya kami plot berdasarkan nyamatan kita bisa lihat disini variasinya tidak terlalu tinggi jadi dari sekitar 1% sampai hampir 2% tingkat kematian tidak terlalu tinggi variasinya kemudian kami buat pertanyaan hanya contoh saja bahwasannya ketika kita melakukan retrospective cohort maka kita tidak hanya menjawab apa namanya penelitian yang sifatnya analitik tapi otomatis juga yang deskriptif terjawab jadi tadi mortalitas berdasarkan umur berdasarkan tempat tinggal berdasarkan status kemiskinan dan sebagainya lalu ini adalah jawaban untuk pertanyaan analitiknya ini hanya contoh saja abaikan saja angka-angka yang ditabel intinya adalah dengan menggunakan data sekunder itu kami bisa menjawab pertanyaan apa saja faktor risiko pada diri seseorang pada level individu yang kemudian menyebabkan orang itu menjadi mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk meninggal karena COVID-19 dalam hal ini adalah kita bisa lihat di sini umur jadi semakin tinggi umurnya ini semakin ke kanan semakin tinggi risikonya kemudian jenis lamin laki-laki itu 29% lebih tinggi risikonya dibandingkan perempuan untuk meninggal kalau COVID-19 kemudian komorbiditas hampir 4 kali jadi hampir 400% orang yang punya komorbiditas apapun itu itu memiliki risiko 4 kali lebih tinggi untuk kemudian meninggal dunia dibandingkan orang yang tidak punya komorbiditas kemudian di level komunitas kita bisa melihat bahwasannya orang yang tinggal di lingkungan atau kecamatan yang lebih padat jadi semakin kebawah semakin padat itu odds risikonya atau risikonya untuk meninggal karena COVID-19 juga menjadi lebih tinggi jadi ada hubungan antara kepadatan penduduk tempat tinggal dengan risiko kematian begitu juga dengan level kemiskinan poverty level di sini jadi semakin kita bisa lihat semakin orang yang tinggalnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi itu risikonya lebih tinggi untuk meninggal dunia dibandingkan orang yang tinggal di tempat yang lebih kaya intinya kemudian kami juga menemukan bahwasannya di faktor pelayanan kesehatan kita bisa lihat saat itu karena cakupan vaksinasi COVID-19 belum tinggi di DKI Jakarta sekalipun jadi pada saat itu kami juga menemukan bahwasannya orang-orang yang tinggal di kecamatan yang cakupan vaksinasinya lebih rendah itu ternyata memiliki risiko untuk meninggal karena COVID-19 yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tinggal di wilayah yang vaksin coverage yang lebih tinggi deskriptif ini juga deskriptif berdasarkan waktu kita bisa lihat fatality rate atau tingkat kematian di gelombang pertama masih banyak yang merah merah lebih tinggi merah orange biru lebih rendah itu lebih tinggi dibandingkan di gelombang kedua di gelombang kedua itu sudah biru semua jadi persentase kematiannya berkisar 0 sampai dengan 1,78% di gelombang kedua sementara di gelombang pertama bisa sampai di atas 2% oh ini double intinya itu conclusionnya seperti ini saya kira tidak perlu saya bahas lebih lanjut yang penting adalah kemudian ini bagaimana kendala yang kami hadapi khususnya terkait dengan missing data jadi tantangan dalam melakukan penelitian dengan data sekundar itu yang pertama tentu adalah unstructured and inconsistency records jadi data-data surveillance itu punya kecenderungan bukan punya kecenderungan memang tidak terstruktur kalau kita melihatnya dari perspektif riset jadi ketika kita akan melakukan riset tentu data-data surveillance itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan sebagai peneliti jadi data sekundar itu seringkali memang tidak terstruktur kemudian tidak konsisten ada yang penulisan kita matanya grup besar semua ada yang grup kecil ada yang kemudian misalnya ketika data itu berbasis data Excel misalnya kita sama-sama tahu kalau settingan pengaturan waktu dan tanggal di suatu komputer itu berbeda maka kemudian nanti settingan data di Excel itu juga akan berbeda terutama terkait dengan tanggal seringkali kami menemukan ketika kemudian kita ngumpulkan data Excel yang banyak dari macam-macam puskesmas misalnya ketika mau dijadikan satu ada yang tanggal penanggalannya itu bulan dulu baru tanggal ada yang tanggal dulu baru bulan jadi banyak inkonsistensi dari segi itu karena simply sebenarnya kita tidak mendesain surveillance itu dengan perspektif bahwasannya data surveillance itu penting untuk kemudian dianalisis menghasilkan data epidemiologis yang reliable yang bisa kemudian mendukung intervensi masyarakat hanya karena beda settingan saja bisa menyebabkan inkonsistensi kemudian karena ada hal itu maka tantangannya adalah kita perlu effort yang besar meskipun ini riset yang dua riset yang kami publis di BMJ Global Health dan Lancet Regional Health itu tidak ada fundingnya sebenarnya tidak ada dana khusus jadi kita hanya bekerjasama dengan DKI Jakarta membantu mengolah data mereka tapi sebenarnya waktu investasinya adalah waktu investasinya cukup signifikan dari segi waktu yang kita butuhkan dan tenaga untuk kita mengintegrasikan tadi ada banyak sumber data yang tidak konsisten jadi data dari kecamatan A misalnya tanggalnya itu bulan dulu baru tahun kecamatan B tahun dulu baru bulan ini kan padahal penting data tanggal diagnosa tanggal orang masuk rumah sakit tanggal orang meninggal itu kan penting bagi kita di epidemiologi karena itu memungkinkan kita untuk melihat itu tadi perjalanan penyakit bisa melihat person timenya nah ini seringkali tidak dianggap sebagai hal yang penting jadi itu challenge-nya disimpul kita harus jeli untuk melihat apa istilahnya ketidak konsistenan itu apakah ada polanya apakah dari pusat semester tentu itu cenderung polanya seperti ini yang B seperti ini sehingga nanti kita kita bisa kemudian memperbaiki dan mengintegrasikan datanya dengan baik tentu juga masalah dengan cleaning tadi saya bilang banyak yang hurufnya kapital ada yang semua kapital ada yang kecil besar kecil itu mempersulit kita juga untuk kemudian melakukan coding karena kan kalau kita di orang kuantitatif nanti nama kecamatan pun kita coding jadi 1, 2, 3, 4 untuk memudahkan kita untuk melakukan analisis jadi alangkah lebih baiknya sebenarnya ketika data surveillance itu dari awal sudah pakai kode jadi kecamatan misalnya Jakarta ada 44 kecamatan sebenarnya sudah bisa ada kodenya tapi entah kenapa misalnya dalam praktiknya surveillance itu kecenderungan itu orang mencatat dengan tulisan teks bukan dengan kode kemudian masalah berikutnya adalah ini yang paling major yang saya hadapi adalah tingginya data yang missing sehingga ini menyebabkan kemudian kita perlu teknik-teknik statistik untuk melakukan analisis yang valid dan reliable karena kalau tidak maka missing data itu bisa menyebabkan bias di hasil penelitian kita saya akan lanjutkan ini contohnya bagaimana kejadian di studi yang ini tadi saya kasih contoh itu kami menemukan bahwasannya ada 58% data yang missing terkait dengan status komorbiditas seseorang di data ini jadi meskipun data reka itu bagus tapi ternyata juga tetap ada challenge-nya yaitu ini 58% data komorbid mungkin kita berpikir ini tidak usah dianalisis saja tapi padahal ini adalah faktor yang penting karena kita tahu komorbiditas sangat mempengaruhi resiko orang untuk meninggal karena COVID-19 jadi jangan buru-buru dibuang jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yang kami lakukan disini adalah kami mengkode mengkode nilai-nilai yang missing dengan suatu kode tertentu misalnya kita kasih kode 99 itu bisa apa aja sih kodenya misalnya kita kode orang yang punya komorbiditas dengan kode 1 misalnya tidak dengan kode 0 kemudian yang missing kita kasih kode 9 misalnya seperti itu dengan memberikan kode seperti itu maka ketika kita melakukan analisis kita tidak otomatis membuang observasi atau sampel yang datanya missing jadi dia tetap bisa dilihat sehingga nanti kita bisa lihat apakah yang missing ini yang kita kode 9 ini itu juga ini apa punya hubungan yang signifikan secara statistik dengan kematian misalnya misalnya ternyata setelah kita analisis ternyata orang yang missing ini datanya ini itu cenderung adalah orang-orang yang meninggal misalnya atau cenderung sebaliknya yang missing data komorbidnya ini cenderung orang-orang yang justru yang sehat yang selamat jadi kita bisa berpikir oh iya mungkin karena orangnya ini berjalan ringan dan tidak meninggal jadi ada kecenderungan tidak dicatat oleh petugas nah pola-pola seperti ini harus diidentifikasi untuk kemudian kita menjadikan pertimbangan apakah kemudian nanti ada teknik-teknik tertentu untuk mengecek apakah missing itu random atau tidak dalam hal ini missingnya tidak random karena ada kecenderungan yang missing itu misalnya cenderung orang yang tidak meninggal jadi ada pola jadi ini bukan missing at random jadi apa yang kami lakukan disini adalah kami melakukan satu analisis SEDIS tadi dengan data yang di kode 9 satu satu model kemudian yang kedua untuk sensitivity analisis kami lakukan imputasi jadi imputasi itu teknik yang saat ini salah satu yang diakui sebagai yang paling robust adalah multiple imputation jadi kita kan akan melakukan analisis regresi logistik tapi kita lakukan imputasi jadi imputasi itu adalah menggunakan model logistik regresi itu untuk memprediksi apakah orang ini sebenarnya punya comorbid atau tidak orang yang missing datanya ini jadi menggunakan model itu dilakukan simulasi dibuatlah seratus seratus skenario dataset gitu komputer ini yang kerja dia akan bikin banyak skenario gitu sehingga sehingga kemudian analisinya tiba-tiba aja pokoknya komputer akan mengeluarkan sebuah hasil analisis yang merupakan kesimpulan dari analisis kita yang diambil dari seratus kali simulasi tadi jadi dari seratus simulasi itu oh oke komputer akan ngasih tahu kita ini loh hasilnya sehingga itu dianggap sampai saat ini di komunitas statistik menjadi sebuah pendekatan yang probas atau valid untuk handling missing data beberapa saya masih punya beberapa menit Pak Lukman maaf masih aman oh oke beberapa sorry maaf saya dihentikan saja kalau saya terlalu beberapa prinsip umum dalam menghadapi data missing ini saya kira nanti teman-teman yang akan skripsi atau tesis dengan data sekunder akan menggunakan banyak hal seperti ini jadi kita harus pertama acknowledge bahwasannya memang tidak ada apa namanya ketika kita melakukan multiple imputation pun itu kita tidak sebenarnya tidak akan pernah 100% deal dengan dengan problem itu karena kan kita tidak tahu nilai yang sebenarnya apakah orang yang missing tadi itu dari 100 yang missing sorry dari 58% yang missing itu berapa persen sih yang sebenarnya punya comorbid berapa persen yang tidak punya kita kan tidak pernah tahu kita hanya menyerahkan itu pada model model statistik jadi kita pertama harus keep that in mind jadi nanti ketika kita di review pasti akan ada orang yang tidak setuju ada yang setuju dan itu sah-sah saja dalam dunia dunia akademik kemudian terkait pelaporan kita harus jujur kita harus jujur seberapa persen sih missing kita kalau Pak Ibu tadi lihat di study flow saya yang pertama itu kan ada ada rincian berapa persen sih kelengkapan dari status dari umur variable umur dari variable jenis keramin dari variable tanggal terjadinya outcome karena itu adalah hal-hal variable-variable yang penting yang basic dan penting jadi kita harus jujur dengan itu kami juga sampai ke 58% komorbiditas itu missing itu pertama kita harus laporkan itu kemudian kita harus laporkan tadi patternnya missing ini apakah dia memang random saya bilang tadi kalau tadi ketika saya melakukan regresi logistik ternyata yang saya kode 9 alias missing itu ternyata tidak signifikan misalnya hubungannya dengan matian maka kita bisa juga simpulkan bahwasannya oh ini tidak ada tidak ada bias yang tidak ini missingnya tidak apa missingnya ini random tidak ada hubungannya dengan status kematian tapi kita harus lihat lagi analisis lagi missing ini dihubungkan tidak hanya dengan kematiannya tapi dengan dengan umur dengan jenis kelamin dengan tanggal dia didiagnosa apakah yang didiagnosa awal-awal periode awal atau di wave pertama itu cenderung punya data yang missing dibandingkan wave kedua jadi pola-pola itu harus di eksplor memang banyak yang harus dikerjakan jadi itu harus di eksplor dan kemudian harus dilaporkan kemudian ini sudah ya ada di sini kita harus eksplor the relationship between missingness and other variables jadi bukan hanya dengan kematian tapi kami juga lakukan regresinya ke semua variable kemudian analisis kita memang terus berkembang kadang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan maka kita juga perlu melakukan beberapa teknik seperti yang saya contohkan tadi adalah imputasi ini adalah topik yang lain yang cukup berat juga jadi tidak perlu didiskusikan secara dalam di sini kemudian manesti lagi-lagi kita harus jujur dengan data kita kita harus menyampaikan asumsi-asumsi yang kita ambil misalnya tadi selain imputasi kita bisa juga bikin bikin skenario misalnya skenario nya yang 58% itu saya bikin semuanya semuanya tidak comorbid misalnya itu saya bikin skenario 1 saya buat modelnya ada hasilnya kemudian skenario 2 saya bikin semua yang misik itu semuanya comorbid bagaimana hasilnya atau saya bikin dari 58% itu 50-50 comorbid nah itu bagaimana kemudian skenario-skenario itu merubah hasil merubah odds ratio itu juga bisa menjadi salah satu metode metode sederhana untuk membandingkan apakah hasil kita itu valid jika tidak dilakukan itu tadi imputasi atau tidak insensitivity tadi yang saya sampaikan sensitivity analisis itu adalah membandingkan hasil estimasi odds ratio kita yang tanpa menggunakan imputasi dibandingkan dengan yang menggunakan imputasi itu seperti apa jadi kemudian ini desain ini lebih ke awal sih kalau kita mau mendesain study tapi bukan ini bukan study yang sifatnya data sekunder ketika kita mendesain study maka kita harus sudah dari awal mengidentifikasi potensi missing kemudian tadi sudah saya sampaikan juga bahwasannya multiple imputation itu pada praktiknya adalah sebuah solusi yang banyak dipakai memang karena dia termasuk metode yang lebih kompleks tidak seperti mean imputation mean imputation itu misalnya ketika saya punya data observasi tekanan darah 4 kali Bapak Ibu diperiksa 4 kali tekanan darahnya dalam 1 tahun kemudian saya menemukan ada beberapa orang yang tekanan darahnya itu missing pada satu periode pengukuran saya melakukan mean imputation oh ya saya generate rata dari 3 kali pengukuran itu berapa itu saya pakai untuk mengimputasi satu poin pemeriksaan yang kosong data lainnya nah itu itu bisa sederhana tapi multiple imputation itu kompleks sehingga dijadikan salah satu metode yang terpercaya dan banyak metode lainnya nah saya sampai ke summary pesannya pertama ada kata kunci reliable jadi secondary data data sekunder yang reliable seperti misalnya data surveillance saya meyakini data surveillance kita itu cukup reliable meskipun tadi ada ada kendala-kendala tidak terstruktur ada missingnya tapi saya sejauh ini menemukan data surveillance kita itu cukup reliable itu bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah studi dengan desain retrospective cohort yang bagus ini biasanya yang juga sering dilakukan untuk studi retrospective adalah data-data ini ya maternal kalau saya tidak tahu Pak Luqman karena biasanya ada cohort ibu hamil mereka melakukan ANC berapa kali dilakukan pengukuran-pengukuran berulang di awal di awal HB-nya berapa diikuti dan HB-nya jadi berapa pas di akhir apakah anaknya kemudian menjadi berat lahirnya normal atau tidak itu kan salah satu desain studi yang bisa kita lakukan dengan retro melihat apakah status HB misalnya ibu atau status KEK Lila itu kemudian mempengaruhi berat badan lahir bayi itu kan biasanya kohort data program kesehatan ibu dan anak itu cukup lengkap itu salah satu contoh yang bisa dilakukan mungkin oleh teman-teman mahasiswa bisa dilihat mungkin mengambil beberapa puskesmas atau rumah sakit kemudian poin yang kedua adalah tidak hanya data individual tapi data yang sifatnya agregat juga dari sumber-sumber yang reliable seperti BPS jumlah penduduk luas wilayah misalnya data-data penyakit kadang-kadang kan ada di BPS data kemiskinan itu juga bisa digunakan untuk memperkuat analisis kita contohnya disini kan kami tidak hanya menganalisis data level individu tapi kami juga melihat faktor di level komunitas monggo kalau misalnya bapak ibu punya data di level desa itu juga lebih bagus itu bisa digunakan untuk melihat apakah ada karakteristik di level desa yang kemudian pengaruhi banyak misalnya tadi mempengaruhi kemudian anak menjadi BBLR sebuah desa yang punya beliefs tertentu dibandingkan dengan desa yang beliefs-nya berbeda praktik dukun beranak dan tidak punya praktik dukun beranak dan sebagainya kemudian catatan berikutnya adalah bahwasannya memang membutuhkan meskipun kadang ini tidak high cost biayanya tidak tidak mahal tapi juga membutuhkan effort untuk mengintegrasikan dan meng-cleaning data biasanya karena datanya tadi tidak perspektur banyak inkonsistensi biasanya juga banyak sumber-sumber datanya jadi datanya tidak dalam satu database biasanya ada beberapa database yang harus kita link dan clean kemudian missing data itu seringkali menjadi tantangan utama major challenge dalam menganalisis data sekunder sehingga memang kita tadi caratannya beberapa kita perlu harus jujur melaporkan presentase dari missing kita kita lihat pola missingnya kemudian kita perlu melakukan pemodelan statistik yang lebih kompleks salah satunya adalah menggunakan multiple imputation untuk menghindari atau mengendalikan bias yang mungkin terjadi apabila kita mengabaikan missing dari suatu variabel di data kita saya kira itu dari saya Pak Luqman dan Bapak Ibu semuanya waduh ternyata lama juga saya kembalikan sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum Menarik sekali ini masih banyak pertanyaan saya ada pertanyaan empat ini tapi saya agar lebih wise saya baca dulu pertanyaan ada satu di chat dari Pak direct ke saya ternyata dari Pak Hari beliau Pak Hari Rudianto ini mahasiswa S3 UNES pertanyaannya selamat siang Assalamualaikum Prof. Henry untuk penelitian kohort dan sejenisnya kalau kita menggunakan data sekender untuk jeda waktunya berapa tahun dua, lima atau berapa baik terima kasih datanya berapa tahun yang dipakai oh oke terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak pertanyaannya bagus saya kira tidak ada batasan formal akan tergantung sekali dengan tujuan penelitiannya dan masalah yang diteliti apa mungkin tadi kalau saya bilang tadi contohnya misalnya ketika mau melihat orang yang apa tadi kohort outcome dari program ANC melihat jadian BBLR tidak BBLR tentunya setahun mungkin cukup karena kan satu orang sembilan bulan sekian dari dia hamil kemudian melakukan pemeriksaan pertama habis kemudian ANC kedua sampai dengan terjadinya outcome jadi akan sangat dipengaruhi dari nature dari permasalahan kesehatan yang ingin dilihat itu kalau misalnya COVID itu rata-rata kan pendek misalnya saya kan melihat kematian jadi rata-rata per orang itu kan dari kena COVID sampai mati itu kan tidak lama saya kira follow-up orang dari kena COVID simpelnya biasanya program kita karantina dulu-dulu 14 hari 14 hari sebenarnya kita bisa bisa saja melakukan follow-up cukup 14 hari dari orang positif 14 hari per individu misalnya kita definisikan seperti itu jadi kita ingin melihat outcome kematian atau sembuh pada orang yang kena COVID dalam durasi 14 hari atau kita mau panjangin durasinya 28 hari itu sasak saja sebenarnya tergantung dari apa yang ingin kita lihat dan seringkali justru yang ingin kita ketahui itu waktunya itu seringkali itu interes dari riset cohort itu adalah justru time to event-nya ini mudah-mudahan ini orang Epit banyak disini mudah-mudahan cukup familiar dengan istilah time to event jadi seringkali yang ingin kita ketahui adalah berapa lama durasi proteksi vaksin misalnya atau berapa lama durasi proteksi suatu obat dari dikasih ini orang sakit kanser obat kira-kira dia bisa survive berapa lama survival time-nya berapa lama apakah setelah satu tahun kemudian 50% dari orang yang dikasih obat itu meninggal atau tidak dan sebagainya dan sebagainya jadi seringkali justru itu Pak seringkali memang pohurt itu menjawab pertanyaan terkait waktu itu jadi sangat tidak ada ini ya batasan formal tidak ada batasan striknya tergantung risetnya mau apa kemudian apa nature nature dari masalah kesehatan itu seperti apa mudah-mudahan cukup clear oke terima kasih pertanyaan kedua dari anak bimbingan saya dari Sylvie dia interes di data sekunder juga kalau tidak salah tuberculosis kalau tidak salah pakai data di kabupaten berbes kalau tidak salah jadi pertanyaannya terima kasih penjelasannya saya Sylvie dari UNES bertanya terkait penggunaan data sekunder dalam besen sedikohot retro setelah di cleaning dan tidak ada lagi yang missing apakah boleh menghitung sampel size itu satu kedua apakah diperbolehkan ataukah ada aturan mengontrol missing data dengan cara menghapus data dari responden tersebut gitu Pak Indri dua pertanyaan itu baik nanti saya mau diingatkan kalau saya lupa yang pertama tadi setelah saya di cleaning apakah boleh melakukan sampel saya sebenarnya boleh saja tapi sayang sayang karena kan studi kohot itu idenya adalah mengikuti populasi kalau kita bisa punya satu populasi ya dikejakan semua saya kalau punya data satu juta saya akan menelis satu juta tapi ada beberapa rules dalam analisis data kohot ada yang menggunakan namanya rule of 10 rule of 10 itu adalah dimana kita harus memastikan bahwasannya nanti jumlah outcome kita misalnya kita misalnya mau melihat apa nih orang yang meninggal karena tibi atau gimana kesembuhannya jadi kita tertarik outcome-nya adalah gagal misalnya jadi outcome-nya itu jumlahnya jumlah orang dengan yang gagal minimal itu untuk bisa menghasilkan analisis yang keobas dalam kohot itu 10 kali dari jumlah variable yang diteliti jadi misalnya punya umur misi kelamin dan lain sebagainya kan nanti kan mau membandingkan kaki perempuan terus umurnya kepatuhannya itu ada rule of 10 itu interest outcome biasanya minimal 10 kalau tidak nanti analisisnya akan menjadi cenderung under power jadi kurang powernya untuk bisa bisa jadi hipotesis nanti kesimpulannya bisa jadi salah kalau kurang dari itu boleh saja melakukan sampling tidak ada yang tidak ada yang melarang tapi ide dari kohot sebenarnya adalah melihat dari whole population bisa saja di random tidak masalah random random sampling tanpa melihat perbedaan karakteristiknya itu simply random kemudian yang kedua tadi ada istilah missing delation dihapus missing delation itu kayaknya cara yang paling mudah tapi itu tidak dianjurkan sebenarnya karena simply menghapus seperti saya bilang tadi karena kan missing itu ada pattern bisa jadi nanti kalau misalnya ada 100 dari 1000 yang missing ternyata yang 100 itu gagal semua pengobatannya maka kan nanti kecenderungan insidensi kegagal pengobatan TB yang yang dihasilkan itu menjadi underestimated karena ada 100 orang yang seharusnya ada 100 orang yang gagal pengobatan TB tapi karena dia missing umurnya itu dikeluarin dari dari analisis sehingga jadi underestimated jadi memang tidak dianjurkan kecuali memang kecuali misalnya ada beberapa sosial misalnya cuma 1% atau 5% misalnya sangat kecil terus setelah dicek misalnya at random jadi tersebar merata pada orang yang gagal yang sukses yang lost to follow up yang mati ada banyak kan kategori sel TB itu boleh dihapus diapetkan tapi simply tidak usah diapet meskipun ada tasus seperti itu kasih saja missing indikator kasih saja mising siapa tahu pasti analisis signifikan jadikan repot lagi apa itu tidak disarankan kecuali memang sudah dicek missingnya paling simple di kode 9 dilihat polanya seperti apa pertanyaan ini dari saya simpel pertanyaannya tapi jawabannya panjang jadi yang diketahui mahasiswa itu penelitian berbasis data sekunder misalnya berbasis data surveillance yang di kesemas dinas itu itu kalau tidak kohort konseksional ternyata ada varian lain juga yaitu how to apply itu gimana kapan saya pakai case control kapan saya pakai retro dan seterusnya akan ada banyak ini sih pertimbangan memang ini pertanyaan yang sulit dan jawabannya bisa jadi panjang tapi tadi ada konsiderasi-konsiderasi yang sudah sebenarnya saya jelaskan tadi di atas ketika kita mau menjawab banyak outcome kita ingin melihat interesnya adalah dari suatu paparan gampang misalnya membandingkan outcome pada laki-laki dan perempuan kejadian tertentu pada laki-laki dan perempuan kita mau lihat sebanyak-banyaknya outcome banyak penyakit ya berarti kita pakenya kohort karena kan tadi ada kekuatan di situ tapi kalau kita memang sudah fokus ingin fokusnya kita mau melihat banyak faktor risiko misalnya yaudah kita bisa pakai case control misalnya kita mau melihat banyak faktor risiko dari apa misalnya dari 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 apa dari itu pengobat faktor risiko pengobatan gagal itu sebenarnya bisa dua-duanya bisa bisa langsung gagal kemudian sembuh misalnya kemudian dilihat banyak faktor ada umur jenis telamin kepatuhan minimobat keluarga yang terinfeksi TB status maluk risi dan sebagainya itu bisa ideal dengan dengan apa namanya kasus kontrol kemudian kalau cross-seksional ya kalau tujuannya simply cuman mau melihat prevalensi biasanya kayak gitu kan kita cuman mau melihat prevalensi dalam suatu waktu kita punya data satu tahun kita cuman mau melihat prevalensi yang gagal misalnya yang gagal pengobatan TB berapa yaudah cross-seksional jadi lebih kepada tujuannya apa dan juga tentu itu ideal idealnya tujuannya apa karena kadang-kadang tujuan yang sama bisa dijawab dengan metode yang berbeda tadi kasus kontrol kohort saya mau menjawab faktor resiko kematian pada pasien kohort itu bisa juga saya melakukan kasus kontrol saya mulai dengan seribu yang meninggal jandingkan dengan lima ribu yang 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 selamat misalnya tapi kemudian sayang aja karena kan levelnya kohort itu itu kan lebih tinggi di kasus kontrol dan saya bisa melihat tidak hanya kematian tapi saya juga bisa melihat dengan kohort itu saya bisa melihat waktu berapa sih median time dari orang itu masuk ke rumah sakit kemudian meninggal misalnya berapa sih median time dari orang itu mendapat vaksinasi kedua untuk kemudian dia menjadi terinfeksi lagi itu kan kaitannya dengan durasi proteksi dari vaksin apakah orang yang jarak dari vaksin sampai dia terinfeksinya itu lebih panjang kemudian jadi lebih berisiko meninggal karena sudah turun proteksinya level imunitasnya apabila dibandingkan dengan orang yang baru vaksin ketiga sekarang ternyata seminggu lagi positif nah itu kemungkinannya biasanya kan lebih rendah risikonya karena level proteksinya jadi kayak gitu banyak jawabannya adalah tidak bisa dijawab harus case by case dan sesuai tujuan dan duit dan waktu taruhlah saya punya hand gini taruhlah saya punya seribu data seribu data surveillance tentang tadi covid misalnya meninggal tidak meninggal disitu semua datanya dari kota Semarang misalnya kalau saya analisis semua berarti itu masuknya kohot retro kalau misalnya saya hanya nyari meninggal itu sampel ses misalnya meninggal ketemu 200 sampel ses ulang yang hidup 200 berarti itu jelas karena kan populasinya beda populasinya adalah orang yang sudah selesai orang yang sudah selesai covid ya ya bener kan terus kontrol kalau yang kohot kan populasinya adalah yaudah seribu orang kalau cross-seksional berarti saya ngitung sampel terus sampel random ketemunya berapa gitu ya bisa jadi taruhlah sampel 300 bisa jadi 200-100 bisa jadi ya dengan berbagai polanya ya oke ada pertanyaan lagi nih ternyata pertanyaan dari ke saya jadi saya harus baca ini dari bu dari bu Filda beliau masuk S3 ke Smas pertanyaannya adalah bagaimana teknik penelitian dengan data sekunder yang efektif apakah menetapkan judul dahulu baru mencari data atau mencari data dulu mencari dulu data apa yang ditemukan baru nyusun judul itu satu ya lalu bagaimana solusi jika sudah menetapkan judul tetapi ternyata datanya tidak lengkap tiga terakhir adakah website yang bisa dibagikan untuk platform yang menyediakan data sekunder secara lengkap yang bisa diakses open ya yang terima kasih yang saya jawab yang pertiga dulu kayaknya gak ada ya kalau data level individu gak ada harusnya memang kerjasama dulu sama dinas sama masakit baru baru kita bisa dapat data karena butuh konsen juga ya dan yang paling kaya sebenarnya potensi datanya adalah BPJS mungkin lebih sulit kemudian yang kedua bagaimana efektif ideali sih kita melakukan ini ya visibility assessment dulu kan setiap kali kita mau merumuskan pertanyaan penelitian dan metodologi kan kita memikirkan dulu apakah pertanyaan penelitian saya ini apakah bisa dijawab dengan riset dengan menggunakan data sekunder apakah bisa dijawab dengan pertama bisa dijawab dengan riset penelitian apa misalnya kita kohort apakah kohortnya itu bisa dijawab dengan data retrospective dengan data sekunder atau tidak ada gak datanya itu kan harus di awal sebelum kita melakukan studi jangan sampai bunuh diri kita pede datanya ada tapi ternyata datanya gak ada idealnya sih begitu ada karena mungkin Pak Lukman juga sering kasih tau karena untuk merumuskan sebuah pertanyaan penelitian yang kemudian nanti menjadi judul kan kita ada rumusnya ya Pak Lukman bahwasannya itu harus bisa diukur harus visible dilakukan waktu kita juga tersedia resource ada jadi kita gak mungkin ya gak mungkin kita buat pertanyaan penelitian yang tidak mungkin bisa dijawab tapi di pengalaman saya karena seringkali saya diminta justru dikasih data dulu terus coba buatin ini gitu ya dikasih data ini coba apa yang bisa kita kelola dari data ini itu bisa juga tapi itu tidak ideal itu sangat memakan waktu dan pikiran dan penganggara karena kita tidak tahu kita tidak punya konsep jelas kita mau melakukan apa ini data nih mungkin Pak Lukman sering mengalami ini data coba dibuatin supaya jadi penelitian yang bagus itu adalah yang tidak ideal sih kalau menurut saya dan tidak efektif mudah-mudahan menjawab ya Bu Hilda semoga sukses S3 ya oke pertanyaan berikutnya dari Bu Vistra tidak tahu mungkin S3 ini ya bertanya saya Vistra dari UNES saya dijelaskan pada penelitian intervensi pemberian placebo pada kelompok pembanding sudah tidak lazim sedangkan pada penelitian sosial terkait pemberian intervensi pelatihan pendampingan program sebaiknya untuk kelompok pembanding yang paling bagus diberikan tindakan apa karena kalau misalnya diberikan buku panduan akan tampak sangat menonjol perbedaannya Matur Mungun terima kasih pertanyaannya bagus ini maksudnya ke ini sih ya studi sosial mungkin tadi konteksnya konteks dari masalah etika dalam penelitian sebenarnya lebih kepada konteks penelitian intervensi pada human intervensi yang berhubungan dengan kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya manusia ada prinsip-prinsip dalam good clinical practice atau good health research practice dimana apa namanya human benefit untuk manusia itu di atas dari kepentingan dari penelitian jadi itu menjadi tidak etis ketika kita misalnya yang satu orang satu kelompok kita kasih vaksin yang satu tidak divaksin padahal vaksinnya ada nah itu menjadi satu hal yang tidak efektif maka dari itu seperti obat kan gak mungkin itu tidak etis tidak mengobati orang sama-sama orang sakit yang satu kita kasih obat yang satu kita kasih vitamin misalnya kan tidak etis biasanya yang satu menggunakan entah dosisnya yang berbeda yang satu yang standar yang satu yang mau diuji yang dipercayai hipotesis kita mempercayai bahwasannya itu lebih bagus habisnya seperti itu nah kalau di kasus yang sosial saya kira tidak apa-apa misalnya tadi apa contoh realnya yang mau diteliti misalnya yang satu apa yang ingin mengetahui intervensi pelatihan mungkin pelatihan dengan meningkatkan pengetahuan sikap mungkin ya meningkatkan pengetahuan diberikan pendampingan kelompok satu tidak diberikan pendampingan misalnya cuma dikasih buku gitu iya misalnya jadi yang kontrolnya dikasih buku tapi tidak didampingi yang perilaku dikasih itu kan juga sudah tidak tidak pakai placebo berarti jadi sama-sama dikasih buku cuman yang satu yang dikasih buku juga didampingi jadi kalau dia nggak paham bisa tanya kebanyakan prinsipnya sama benar ya pertanyaan berikutnya ini lazim nggak sih kita misalnya dapat data sekender taruhlah misalnya konsumsi serat ya ada angkanya nih si A sampai orang ke seribu misalnya satu orang pertama sampai orang ke seribu ada datanya konsumsi serat harian misalnya lazim tidak sih kita tanya kepada programmer dulu nanyainya gimana gitu karena khawatir karena khawatir data yang dikolek itu tidak valid ya karena ini kejadian betul ini ya ini kebetulan ujian saya gitu jadi saya tanya yang molek siapa datanya para kader ya kita nggak tahu kader kan ragam pendidikannya macam-macam ya ada yang tidak nakas tidak ada yang level pendidikannya bagus tidak bagus gitu terus pertanyaannya gimana gitu setelah di crosscheck ternyata pertanyaannya apakah Anda cukup mengkonsumsi mengkonsumsi serat harian cukup tidak gitu doang ternyata cukup tidak itu tidak dikoversi dari 5 gram per hari 10 gram tapi hanya cukup tidak padahal kan orang jawab cukup tidak kan sakar PDW ya gitu ya sakar responden ya gitu gimana ya harus harus dicek karena kan tadi saya selalu menyampaikan bahwasannya data sekunder yang reliable itu kan bisa dipercaya yang valid tentunya harus bagaimana data itu dikoleksikan selalu selalu menjadi hal yang paling utama kalau kita bikin report juga kita pasti tidak kita tidak selesai menyampaikan hanya kepada kita menggunakan data sekunder dari apa tadi itu dari program gizi tapi kan kita harus menjelaskan juga bagaimana itu struktur koleksi datanya apakah di setiap puskesmas ada petugas surveillance itu melakukan pemeriksaan gizi dengan menggunakan dengan metode A, B, C, D laporannya kemudian dimasukkan ke dalam Excel kemudian disubmit kemudian di cleaning itu kan semua harus dijelaskan jadi tidak meskipun kita dapatnya sudah enak tapi kita harus tahu bagaimana mereka flow datanya koleksi datanya bagaimana sumber datanya sudah ada verifikasi belum jadi harus harus di cek kita tidak bisa langsung terima apa adanya dan percayaan karena itu banyak kejadian di kebetulan di yang semester 7 itu ya asal dalam dilakukan sikat aja data sekunder apa dipakai yang penting jadi tulisan makanya reliable datanya harus di cek betul pertanyaan berikutnya terkait tadi membuat cut off yang purus yang data kuartil itu loh itu kan itu kan lazim digunakan menggunakan data kuartil itu ya boleh enggak sih misalnya kita menggunakan mengkategorikan cut off itu dengan riset sebelumnya misalnya oh sebelumnya cut off nya sekian kita pakai itu deh tapi sebenarnya lebih lebih apa ya lebih robas mana antara yang kuartil sama yang menggunakan riset sebelumnya saya kira konteksnya ya karena kita kalau melakukan penelitian kan pasti ingin mencari bedanya kita pasti ingin mencari beda novelty nya kan disitu lahirnya dari kebedaan kebaruan maka kalau saya sih dari segi metodologi saya cenderung akan mengeksplore bahkan bukan dari kuartil tapi pakai kuantil dulu untuk lihat patternnya oh ternyata enggak bisa nih kalau kuantil karena ada misalnya secara yang kosong ada distribusi sangat skew datanya kanan atau kiri kita coba lagi mungkin kuartil lebih pas atau mungkin udah kategorikal jadi sesuai dengan tujuan dan struktur datanya benar-benar harus dilihat struktur datanya seperti apa kalau ternyata memang 50-50 mungkin enggak ada gunanya kalau terlalu skew ke kanan jadi memang harus dilihat kadang-kadang juga jadi ada eksplorasi ketika analisis data saya tidak langsung ujuk-ujuk membagi kuartil saya coba dengan saya coba dengan continuous saya biarin variable-nya kayak gimana karena kan bisa dilihat dari standar errornya itu mana yang lebih besar lebih kecil ketika kita maunya tentu yang lebih kecil standar errornya apakah ketika ditreat sebagai continuous atau sebagai kategorikal yang memberikan kita model yang lebih bagus bisa dilihat dari askware dari standar error seperti ini oke pertanyaan terakhir terkait dengan bentar tadi tulisannya mana ya kok hilang ya bentar 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 ya tulisan saya malah hilang bentar bentar karena pesannya banyak sekali oh ternyata Rizka juga ini Rizka bentar oh oke bagaimana jika penelitiannya data sekundernya berbasis misalnya Rizka SEDAS atau IFLS yang sudah sudah di apa ya dikolek oleh mereka ya sebagian tertentu itu apakah kita bisa setting design study-nya versi kita kan Rizka SEDAS itu kan balik sekarang itu kan settingannya mungkin konseksional apakah kita pas dapat set data itu bayar sekian ratus ribu dapat terus bisa diubah menurut tujuan riset kita atau copy paste atau menggunakan data yang profesional itu design-nya ya bagus itu justru sumber data yang ini ya bagus ya yang valuable dan valid jawaban pertamanya gampangnya adalah sebaiknya yaudah pakai aja dia desainnya profesional maka profesional karena memang dia sudah di-desain sampling-nya kan prosesional sehingga yaudah nature dari datanya memang satu one point beda dengan data sorry hujan tak narik jemuran kamu jawab dulu ya oke ya karena memang datanya diambil satu waktu maka ya sudah gak bisa banyak kita tidak bisa berbuat banyak tapi beda cerita kalau data yang saya contohkan tadi data surveillance itu kan memang nature pengumpulan datanya memang dia kohort aslinya bahkan kohort prospektif kalau saya tadi contohkan dengan covid atau kohort dari ibu ibu hamil itu kan dia diperiksa benar-benar dari awal dari pertama kali dia hamil diperiksa HB-nya misalnya kemudian dia datang lagi diperiksa lagi diikuti sampai 9 bulan sekian hari dia melahirkan maka kemudian ada outcome anaknya lahirnya berapa normal tidak normal atau bisa di treat sebagai variable yang kontinus di konteks yang seperti itu kan memang nature dari datanya itu memang kohort nah itu bisa dilakukan kemudian kita bisa mengumumatkan itu dengan untuk riset kohort atau untuk riset kasus kontrol karena kohort itu kan intinya adalah populasi semua jadi kita kan kohortnya adalah semua ibu hamil nah itu diikuti ke depan sehingga data yang kita punya memang bukan sampel memang kohort populasi populasi ibu hamil dalam setahun nah ketika kita punya karakteristik data yang sifatnya kohort maka kita bisa melakukan yang namanya next step case control proseksional karena kita punya populasinya tapi ini kan beda ini udah disampel datanya ini udah disampel sendiri jadi kita kalau mau menyampel jadi kita tidak bisa nanti introduce bias lagi kalau kita mau menggunakan data yang memang naturnya proseksional dipaksakan untuk kohort bisa bisa itulah powernya tadi data surveillance itu sifatnya maju sifatnya biasanya kohort sehingga tapi ada juga data surveillance yang tidak kohort tapi idealnya surveillance itu kohort ya karena definisi surveillance adalah koleksi data yang sistematik terus menerus dan seterusnya tidak 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 menjawab ya oke pertanyaan terakhir kayaknya ini disini sudah hujan pertanyaan dari anak bimbingan lagi ternyata dari Rizki pertanyaannya adalah Rizki menggunakan data sekunder berbasis sekamedis rumah sakit kemudian dihitung sampelnya sekian ratus berarti kalau seperti itu kohort apa case control saya ringkas pertanyaan seperti itulah polanya panjang oh iya dia mulainya gimana yang dia sampling apa yang dia sampling apakah dia sudah mendefinisikan kasus dan kontrol terus disampling kasusnya berapa kontrolnya berapa atau bagaimana iya sepertinya polanya kayak ini yang kroseksional sepertinya jadi dia samplingnya yang langsung samplingnya populasi sampling 200 baru dilihat berapa yang kum berapa yaudah kroseksional jadi kalau berbasis sekamedis pun bisa juga ya kalau menggunakan hasil sekuler bisa-bisa kan populasinya misalnya orang di rumah sakit itu semua bisa kasus kontrol bisa kohort bisa oke sepertinya Bapak Ibu di atik mahasiswa atau mungkin ada yang bertanya langsung open mic silahkan boleh-boleh sepertinya aduh pertanyaannya banyak sekali saya tuh ada tujuan delapan ini ya wah ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi gak apa-apa ya gak apa-apa lain kali presentasinya 10 menit oh iya pertanyaannya ya ini untuk ngukur ini kalau data primer ya kalau dia sebagai peneliti data primer dengan menggunakan case control apakah satu-satunya cara kolek data hanya dengan bertanyaan dengan questionnaire atau ada cara lain ini konteksnya case control yang data primer ya oke emang mayoritas case control primer itu memang bertanya ya sehingga ada recall ada kelemahan recall bias tapi kan ada 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 variable-variable tertentu yang juga sifatnya terdokumentasi ya misal golongan darah kan tidak harus bertanya tuh golongan darah kan tidak berubah gitu ya atau suku itu kan juga tidak berubah kemudian jenis kelamin umur gitu kita bisa lihat KTP untuk melihat yang penting kan yang dilihat adalah yang kebelak itu sesuatu yang terjadi dulu gitu ya masal lampau atau sesuatu yang sudah terjadi tapi masih sampai saat ini ya umur jenis kelamin kan tidak berubah golongan darah sebagainya saya kira saya kira seperti itu ya dan kalau ada yang terdokumentasi ya bisa bisa aja sih misalnya apa ya kasus kontrol kasusnya orang yang long covid dibandingkan dengan yang tidak long covid gitu ya kita mau ngeliat kita tidak harus bertanya apa dia dulu positif atau tidak variannya apa kita bisa lihat kamedisnya oke oke ya kalau misalnya ada variable yang tidak mungkin terjadi terjadi masalah lampau misal kalau tiba itu kan ada misalnya ini ya kelembaban kepadatan luas rumah misalnya itu ya itu berarti tidak cocok untuk cash control ya atau gimana ya susah ya itu variable yang berubah sih ya apa statis itu kan enggak statis juga terus mau yang dilihat yang kapan kelembaban yang kapan kayak gitu tuh perlu justru pengukurannya mungkin bisa 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 dengan cara saya enggak tahu mungkin bisa diestimasi dengan dicoba aja mengukur seminggu rata dalam seminggu itu konstan konstan enggak gitu apakah ada perubahan enggak penambahan ventilasi dalam berapa bulan terakhir kan itu banyak faktor yang harus dipertimbang pokoknya jangan berhenti bertanya lah kayak si konan gitu tadi kalau kita menjadi penelitian oke oke saya rasa cukup karena sudah satu setengah jam ya terima kasih Pak Hendry atas materi yang diberikan sangat luar biasa sekali bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum itu bisa nanti lihat di Youtubenya Ketema bisa cek mungkin tadi lupa yang disampaikan atau apa sekali lagi terima kasih Hendry atas waktunya di tengah kesibukannya semoga lain kali bisa ngisi lagi bisa kolaborasi lagi terima kasih banyak terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya izin terima kasih untuk para yang masih hadir di sini saya izin share screen terkait sertifikat yang akan dibajikan kepada Bapak Ibu monggo adik-adik Bapak Ibu mengisi link yang ada di layar pastikan emailnya betul link Bapak Ibu karena kemarin ada yang tanya saya kok saya belum dapat berarti emailnya keliru kalau menggunakan email UNES pakainya yang studentnya pakai S students.UNES ciri kalau nanti akan terkirim sertifikatnya setelah mengisi ini akan ada copy duplikat pengisian ke email Bapak Ibu jika tidak ada copy duplikat ya berarti emailnya keliru mendingisi lagi jadi setelah mengisi akan ada copy duplikat pengisian baru 5 menit 10 menit verifikasi untuk dikirim sertifikatnya dan akan aktif selama 60 menit ke depan setelah kuliah ini pastikan emailnya betul saya ketikkan di itu aja di chat ya bentar oh ya tadi sepertinya Bu Filde juga tanya materi nanti materi akan saya share lewat proforo saja ya nanti biar nanti proforo yang akan share ke Bapak Ibu ini mantar nunggu Mbak Lopas ya sama-sama demikian yang bisa saya sampaikan silahkan mengisi link untuk sertifikat terima kasih atas waktunya semoga bermanfaat bagi adik-adik Bapak Ibu semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Luqman ye Assalamualaikum